Anda kembali menyaksikan radar malam. Pemirsa Tim Kugus Tugas COVID-19 Kota Metro jemput pasien positif COVID-19 di Kecamatan Metro Timur. Pasien tersebut sempat dipulangkan lantaran kondisinya membaik, namun ternyata hasil suap positif sehingga petugas melakukan penjemputan. Sempat dipulangkan, Tim Kugus Tugas COVID-19 Kota Metro kembali menjemput pasien corona. Penjemputan dilakukan setelah hasil suap pasien positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Dr. Erla, mengatakan pasien diisolasi kembali di RSUD Jenderal Ahmad Jani. Pihak keluarga sempat menolak isolasi di rumah sakit dengan alasan kondisi sudah sehat. Ya, tadi keluarga tetap masih keberatan sebetulnya untuk diisolasi dengan alasan sudah sehat. Ya, memang secara klinis sudah sehat, tapi karena mengingat positif, kita masih perlu evaluasi kembali. Nah, untuk lingkungan sekitarnya, Bu, ya. Pesan apa sih, Bu, yang bisa disampaikan, Bu, kepada masyarakat, Bu? Masyarakat sekitarnya, intinya, jangan panik. Jangan panik, tetap ikuti anjuran pemerintah, yaitu satu, memakai masker keluar, kemudian cuci tangan, jaga jarak, tetap di rumah. Erla menghimbau masyarakat untuk tidak mengucilkan keluarga pasien dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 pertama ini merupakan seorang bidan di salah satu puskesmas di kota Metro. Yoyo WD Metro melaporkan.